Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 8 dengan kasus bootloop hanya muncul logo Redmi saja kita akan coba untuk melakukan flashing full firmware pada handphone ini dan untuk proses flashingnya kita harus masuk ke download mode karena handphone ini belum ter-UBL maka untuk masuk ke download mode kita perlu melakukan test point jadi kita siapkan pinset tajam untuk menghubungkan dua titik test point kemudian alat selanjutnya yang kita siapkan dan tentu saja kabel data untuk menghubungkan handphone ke komputer langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah ada tiga file yang kita siapkan yang pertama tentu saja kita menginstall driver Qualcomm agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kebetulan Redmi Note 8 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon jadi driver yang kita install juga harus driver Qualcomm sudah kita jalankan installernya dan kita tunggu sampai muncul tampilan installernya seperti ini langsung saja pilih www.indhcp kemudian klik next kemudian klik next lagi pilih i accept kemudian next lagi install dan kita tunggu sampai proses installing driver Qualcommnya selesai selesai kalau sudah selesai kita bisa klik menu finish jadi sudah kita siapkan juga file flashnya firmware dengan nama file Ginggo global image MIUI 12.0.2.0 tadi kita gunakan MIUI 12.5 ternyata error jadi file firmware ini sudah kita ganti programmer firehost filenya dengan yang bisa membaipas otorisasi akun MI jadi file programmernya bisa membaipas out oke kita extract filenya ya tadi kita klik kanan kemudian extract disini sampai menjadi sebuah folder kita tunggu aja sampai proses ekstraknya selesai kemudian kalau sudah menjadi sebuah folder kita cek dulu jadi firmware ini nanti kita akan flashingkan menggunakan MI Flash Tool untuk MI Flash Toolnya langsung aja kita install ada file dengan nama MI Flash Setup Inc kita double klik saja kemudian kita jalankan installer di dalamnya dengan ekstensifile.msi jadi untuk MI Flash Tool yang kita gunakan disini masih menggunakan versi MI Flash Tool 2017.25.4.0 langsung aja kita install ikuti aja panduan installnya seperti pada video ini kalau Xiaomi Flash Toolnya sudah berhasil terinstall maka akan muncul shortcut di desktop PC kita dengan logo MI dan tulisan Xiaomi Flash X oke installation komplit kita klik close kita double klik untuk shortcut di desktop PC kita sampai Xiaomi Flash Toolnya berjalan seperti ini langkah selanjutnya adalah kita akan menginputkan firmware yang sudah kita ekstrak menjadi folder tadi ada folder dengan nama Gingko Global Emacs akan kita inputkan ke MI Flash Tool caranya cukup mudah kita klik aja menu select pada MI Flash Toolnya kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak firmwarenya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan kemudian ini dia kita pilih folder dengan nama Gingko Global Emacs yang kita pilih adalah folder dengan nama Gingko Global Emacs bukan folder Emacs ya kita pilih folder Gingko Global Emacs kemudian kita klik OK saja sampai terinput pada kolom firmware di Mi Flash Toolnya untuk opsi di bagian bawah Mi Flashnya kita pilih yang Clean All saja selanjutnya kita perlu juga untuk menjalankan device manager pada Windows kita jadi disini aku menggunakan Windows 10 tinggal kita ketik pada kolom pencarian device manager kemudian jalankan device manager nya seperti ini jadi fungsi dari device manager ini adalah untuk mengetahui jika nanti handphone sudah kita hubungkan ke komputer dalam mode download oke sebelumnya kita pasang dulu soket baterai yang tadi kita lepaskan kita hubungkan ke mesin lagi selanjutnya kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone sudah masuk ke IDL mode oke sudah kita lakukan test point kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian cek pada device manager disitu sudah muncul podcom dan LPT ternyata test pointnya gagal handphone menyala kembali di logo Redmi kita ulangi dari melepaskan soket baterai pada handphone ini sejenak sekitar 5 detik saja kemudian kita pasang lagi soket baterainya selanjutnya kita hubungkan dua titik test point kembali menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan cek pada device manager disitu sudah muncul podcom dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun yang muncul kebetulan disini muncul sebagai kom 4 selanjutnya kita menuju ke Mi Flash Toolnya kita bisa klik tombol refresh pada Mi Flash Toolnya pastikan pada kolom device sudah muncul kom yang sama dengan yang muncul pada device manager seperti ini kalau sudah sama kita tinggal lakukan flashing saja dengan memilih menu flash pada Mi Flash Toolnya dan perhatikan proses flashing sudah berjalan bisa kita lihat ya disini kita tidak diminta untuk mengautentikasi akun Mi jadi betul firmware ini tidak membutuhkan otorisasi out akun Mi untuk flashingnya tinggal kita lakukan flashing seperti biasa dengan metode download mode atau EDL mode artinya kita harus melakukan test point untuk masuk ke EDL mode bagi yang belum di UBL handphonenya kalau yang sudah UBL tinggal lakukan flashing saja via fastboot mode firmware ini bisa kita lakukan flashing tanpa otorisasi akun Mi atau akun out karena file programmer di dalam folder image pada folder firmware ini sudah kita ganti dengan file programmer yang bisa membaipas otorisasi akun out jika teman-teman ingin menggunakan firmware versi lainnya tinggal pindahkan saja programmer file pada folder image di folder firmware nya ke folder firmware versi yang teman-teman kehendaki tapi tadi kita coba gunakan versi MIUI 12.5 ternyata gagal tidak bisa sampai selesai untuk proses flashing nya sementara menggunakan MIUI 12.0 ini proses flashing nya selesai dengan status flash done kemudian resub nya juga sukses ini berarti kita downgrade ya karena sebelumnya handphone ini menggunakan MIUI 12.5 kemudian bootloop dan sekarang berhasil kita downgrade ke MIUI 12.0 kita akan lihat hasilnya kita lepaskan dulu kabel data pada handphone ini kemudian untuk menyalakan handphone ini terlebih dahulu kita lepaskan soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik saja kemudian kita pasang lagi soket baterai nya dan kita tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya kita tekan dan tahan saja kalau sudah muncul logo Redmi kita tunggu sampai proses loading nya selesai ternyata downgrade MIUI pada Redmi Note 8 masih memungkinkan karena ini kita berhasil mendowngrade MIUI dari versi 12.5 ke versi 12.0 artinya dari Android 11 kita berhasil downgrade ke Android 10 namun kita tunggu saja hasilnya mudah-mudahan handphone bisa masuk ke tampilan selama datang dan kita setup sampai ke tampilan menu setelah proses loading nya selesai ini dia sudah muncul tampilan selama datang di MIUI 12 tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa, pilih lokasi, lanjutkan setup nya kebetulan untuk firmware yang kita gunakan ini hanya sebatas file flash saja bukan file bypass bypass akun MI ataupun bypass akun Google tidak bisa menggunakan file ini bagi teman-teman yang sebelumnya sudah meloginkan akun MI tentu saja tetap akan terkunci akun MI pada handphonenya ketika selesai melakukan flashing menggunakan firmware ini silahkan masukkan password akun MI nya kalau lupa silahkan di bypass kemarin aku sudah memberikan tutorial cara bypass akun MI menggunakan metode yang Mi Flash Tool ataupun menggunakan AIO Tool oke proses setup nya sudah ditampilan terakhir disini ada loading memuat aplikasi kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai bagi yang menginginkan untuk mengupdate lagi versi MIUI nya silahkan nanti teman-teman bisa menghubungkan handphone ke jaringan internet kemudian update firmware via OTA melalui menu Stellan oke ini dia proses loading sudah selesai handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu kita akan cek dulu versinya di Stellan kemudian tentang telepon disini Redmi Note 8 ini ternyata sudah menggunakan MIUI 12.0.2 tadi tampak sekejap ya ternyata handphone malah hang ya tapi ini bukan karena file flash nya ini wajar saja setelah proses flashing firmware handphone membutuhkan sedikit waktu untuk adaptasi oke sudah masuk di tentang telepon versi MIUI nya 12.0.2 kemudian versi Android nya tadi adalah Android 10 kita cek dulu di IME nya dial bintang pagar 06 IME aman IME 1 IME 2 masih otoh oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menonton! selamat menonton!